Unboxing gimbal serbaguna dari Feiyun G6 Plus Cek out video berikut Kembali di channel foto.id Saya Budi dan hari ini saya ditemani oleh Sunroom Dan hari ini kita mau unboxing nih Hadiah atau oleh-oleh ya Dari Feiyun Ini Feiyun G6 Plus Ada sih gimbalnya Apa aja kita bisa pakai ya Ya bisa dari HP HP, mirrorless Ape action cam Action cam juga bisa Oke jadi kita akan coba unboxing dulu hari ini Jari ya Aku lagi Batuk jadi abis minum obat Kayaknya pengen tidur aja Nah ini salah nih Ini cara pegang Cara unboxing yang benar Cutter 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 itu jangan pernah Set Selalu away from your body Mengarah ke lawan Ke lawan arah dari kita Ya masuk title bisa lagi disini ya Gitu Jadi aman lalu kita Tekan gak kebuka kan Nah udah jadi Lagi ini kan Away from your body Aman Aman Nah ini juga gak bisa Kesini Gitu Tips dari foto.id Hahaha Wis Kotaknya udah keren ya Saya kasih nama kotaknya jadi Ketaskar kan Oops ok Tadi gak kepotong-potong Karena aneh ya Sayang sama boxnya ya Sayang sama box Soalnya nanti kalau mau di offer ke orang lain kan Aduh yaudah Hahaha Terus ini Itu signature Bekasnya Photo.co.id Harusnya Jadinya lebih mahal lagi ya Oke Pasti Hahaha Ya Anaknya Hahaha Dan biasanya kalau aku mau beli gimbal Gimbal Tapi kali ini Berasa kayak Beli gimbal handphone Hmm Emang gimbal handphone ini Buatnya Tapi bisa juga buat mirrorless kecil Itu dia penasaran Kita buka dulu ya Nah Mari kita lihat isinya Oh Oh Nah Coba kakak pegang dulu kakak Wow Besi loh Ukuran gimbalnya biasanya kita udah gede Ini jadi kayak mini gitu ya Iya ini kecil banget sih Tapi Ya lumayan juga Bebannya Oke Enggak Enggak berat-berat banget Terasa kayak pegang gembal Handphone Smartphone gitu ya Hmm Tuh Baterainya Satu doang Coba Isi kotaknya apa dulu nih Kamu buka ini Aku unboxing Baterainya Unboxing Baterainya Mau lihat lagi cara itu terbuka Unboxingnya Jangan nanti ini bisa meledak Kalau lecet Aku pakai jari aja deh Oke Oh Ini buat handphone Hmm Mantap Dan ini enak banget nih Pernya Enggak keras Enggak takut gitu ya Jadi buat handphone yang sampai Handphone yang gede gitu ya Ukuran Mungkin handphone yang Ukuran 6 inch Bisa Oh Dan juga besi ya Dari metal Pesun Wiss Nah Kalo liat kepala begininya Pasti udah tau nih buat apaan nih Ah Action Cam Action Cam Action Cam Action Cam ini bisa dipakai disini Karena seheran ya Hmm Ini Ya buat Action Cam juga lah ya Iya buat nyambungin Oke Kamu dapat kabel Micro USB ya Ini Ini Action Cam juga nih Buat menyambungin disini Oke Oops Oke Kayaknya udah gak ada lagi nih Oke Nah Ini juga Kalo zaman dulu kan Kalo gimbal itu Pasti Kita punya Monitor Di Di kamera Pasti kan ke hadang ya Hmm Nah sekarang kan zamannya udah kayak gini Yang bagian belakangnya Jadi ke bawah Jadi kalo kita Tanpa kita harus pakai monitor eksternal Gitu ya Jadi bisa lihat disini Hmm Yes keren banget Ukuran sekecil ini Kenasaran sih pengen pakai ini gimana Enaknya ya Terus disini juga ada Nah Disini banyak-banyak toolsnya Ini Kita bisa lihat untuk Apa namanya Fitur-fiturnya Ini display kecil banget ya Ini Hmm Unyu-unyu Gitu ya Oke Oh iya disini kita dapat ini juga Buat nanti Tripod ya Tapi sayangnya disini Biasanya kan beberapa gimbal Ada yang kasih tripod free ya Hmm Ini tripod Disini gak ada Jadi kita harus beli Secara eksternal Nah Kita mau nyalain Mau pakai hape sih Hape mau aja Hape Oh iya btw ini Sandro Tukang video Pakai handphone Tukang video Tukang video Nah jadi dia Aku suka banget Portfolio dia bisa kalian cek Dia bisa bikin video Hanya dari handphone Dari pengambilan pakai handphone Edit juga pakai handphone ya Yoi Dia bisa bikin music clip Wow Amazing Ini gimana Hehehe Ini bagaimana Ini bagaimana Gakak Dia tadi Gak seperti ini Kamu belum apa Udah di rosakin Nah ini baru benar Oke Ini baru benar Lihat ya Kalau mereka G6 Harus sebelah kanan ya Oke 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 kita udah pasangin Ini mount buat handphone Terus juga ini Buat nanti Diselipin Oke Sip Let's try Let's try Baru kita lock Oke Langsung aku coba balancing ya Aku ada pengalaman pakai Gimbal Jadi Kita belajar Ehm Pertama-tama Kita balancing Ehm Ini dulu Jadi Kita ukur dari Ehm Jadi dia harus Lurus gini Agak miring kan Nanti kita majuin Mundurin aja Platenya Lepas sedikit Terus karena dia maju ke depan Aku Dorong ke belakang Sampai dia balance Tenang Makanya tadi ada barang itu Kecantol langsung dia Gapapa HPnya dia Aja kok Untungnya pakai Gorilla Chris Oh ya Oke Lock Oke Terus yang kedua itu Di sini Jadi Kita mesti Balancing kayak gini Ini guys Dia bisa stabil nggak Oke kira-kira begitu Kita lock kembali Jadi aku suka sih Mekanismenya Buat Apa Ngebukain Supaya bisa adjustment ya Cuma kayak Apa namanya ini ya Kembal Diputar-putar aja lah Tuh Nah Dan yang terakhir adalah Kita pegang gini Oke Jadi ininya Mesti seimbang dengan Semua ini Caranya kita Ini ya Tempasin Terus kita dorong Karena dia agak lebih berat Kita bawa ke sana Satu 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 Tiga Oh Nah Nanti kita bakal tahu Ini menyala atau nggak Jadi kita harus tekan Power On-nya lama Sampai Terus Free Union Langsung keluar semua Baru dinyala Oke Sip Kita cek follow-nya dulu Follow-nya Lumayan enak Nggak kaku Jadi kalau kita mau Nggak kayak robot gitu ya Nggak kayak robot yang patah-patah gitu Nggak Jadi mulus banget Oke Terus kalau kita tekan tiga kali Nah Kita bisa selfie Terus siapa yang fotonya Ini mau di video atau foto ya Oh iya Nah Nah Ini enaknya adalah Di belakang ini ada trigger Ini Tombol ini Yang agak memanjang Ini buat mengembalikan Apa yang tadi kita udah pakai Jadi kalau Bisa 360 Atau misalkan jadi Kita mau selfie Terus kita mau balikin ke normal Tinggal klik dua kali Di trigger ya Hmm Nah Jadi nggak ribet Langsung aja begini Eish Cakep banget Nah tapi kalau untuk pengguna handphone Nah ini kan kita belum download aplikasi dari VU-nya ya Nah tapi di sini kita Masih pakai bawaan Kameraku gitu ya Nanti mungkin next video kita cobain Aplikasinya ya Isinya kayak gimana Oke kalau ini buat Serang kiri Puter kanan Ini ya Coba kita gini ya Pelan sekali Ini bukan buat 360 ya guys ya Ini buat agak piring Lies Tambah 360 kita juga bisa bikin Yang ala-ala gitu Yang muter gitu Ini bisa nih Bisa Wah Tinggal lurus Tinggal lurus Terus kita Nah ini ada tombol di atas trigger ini Ini buat dia muter Tapi bukan buat muter 360 ya Jadi cobain dulu kita Mentoknya di sini Mentok Coba kita balikin lagi Wah Tambah 360 Modelnya Hanya pakai ini juga kita bisa dapetin Nggak full tapi Kita balikin dulu Lies Cepet ya Tepet banget dibaliknya Jadi kita nggak usah nunggu ribet Apalagi kalau ada gambar yang Tiba-tiba lewat gitu kan Langsung Back Langsung Sekarang aku mau Sebelum kita keluar Oke Aku mau cobain Pasang X-T30 ku di atas sini Nah Kamera mirrorless Bisa nggak kira-kira Oke Kita cobain dulu ya Be right back Oke Ini aku udah pasangin platnya Dan kita coba ya Semoga bisa Kalau bisa Wah Ini akan menjadi setup Gear Buat nge-video Yang sangat kecil Apa Travelingnya Aduh Ini bakal asik banget Di boku mana-mana Dan ini pasti bakar lame Karena dia Berbeda kecil Bisa dimasukin ke tas gitu ya Tas kita kalau travel kan suka kecil-kecil gitu ya Buat banget Dan ini komplek Gak pake ribet Gak usah beli dua gimbal Langsung aja satu gimbal bisa buat handphone Buat handphone dan juga kamera Nyalain sekarang Wow Kabil Buat banget sih Follow-nya enak ya Gak kalah dengan yang Gimbal yang gede-gede ya Iya Nah di belakang pun ada tuh Gimbal gede tuh Kita bisa balikin Nah Selama ini kita pake Buat ini Kita pake ini Wow Dan setupnya pasti lebih lama ini Kalau tadi kita setup ini Gak terlalu lama ya Hmm Kalau ini kita harus biarkan segala macem Di bawahnya Di atasnya Ininya Semualah ribet ya Hmm Yang pasti Ya jauhnya berat ini mah Ini juga sedang sedang ringan itu Wow Oke Dan ini juga kalau mau fokus Kita juga bisa kecil banget Ini buat fokus juga Hmm Hmm Awesome Jadi kesimpulannya nih guys Gimbal ini bisa Menghandle sampai 800 gram loh Jadi ini Buat X-A30 Buat X-A5 Atau yang pencipta Sony Sony A6000 A6000 A6300 Iya Dengan lensa-lensa kitnya ya Nah kalau mungkin lensa-lensa gede mungkin gak bisa ya Tapi Wow Ini Game Changer banget ya Kita bisa Traveling Kita bisa bawa Kamera kecil Bisa jadiin Travel Kit yang sangat Berguna Dan yang pasti ini bisa bawa smartphone Jadi gak usah beli gimbal lagi Hmm Gak usah beli 2 gimbal Jadi 1 Wow Wow Dan dia cuma 600 gram guys Dibandingkan tadi ya Yang sering kita pakai itu Wah gede banget Ini mantep Sekian video kali ini guys Semoga bermanfaat Nah tunggu ya Nanti kami akan Minta Koko Sandro untuk Video-video pakai ini dengan HP nya dia Siap Kita coba bikin sesuatu yang cinematic Ya karena jalan kita Bisa dapat Video kayak gimana sih Dengan menggunakan gimbal ini Oke Oke Jangan lupa follow kami dong Di Instagram Di Instagramku di At Kosan K O O S A N N Underscore Kayak panjang ya Hahaha Dan kalau kami punya gampang At photo.co.id Oke Sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax